Intro Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya, Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute Oke kita masih membahas soal-soal SBM PTN tahun 2018 Berikut ini ada soal berkaitan dengan bab kinematika gerak dengan analisa vektor Pada video ini kita akan membahas posisi dari suatu benda dan percepatannya Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui ada sebuah benda bergerak pada bidang X dan Y Dengan kecepatan sumbu X-nya adalah T-2 dan kecepatan sumbu Y-nya 3T plus 1 Keterangan berikutnya Jika diketahui T sama dengan 0 ketika benda berada di posisi X0-nya adalah min 1 dan Y0-nya adalah 2 meter Maka saat T sama dengan 2 detik, posisinya bagaimana? Oke sebelum mengerjakannya kita lihat ilustrasi gambar berikut ini Disini saya gambarkan bidang X-nya ya Jadi yang sumbu mendatar ini adalah sumbu X Yang sumbu vertikal ini adalah sumbu Y-nya Ini saya kasih angkanya ya dari 0 sampai 11 Yang mendatar dari negatif 1 sampai negatif 3 Jadi untuk mengetahui posisinya Benda yang mula-mula di titik negatif 1,2 Jadi sumbu X-nya negatif 1, sumbu Y-nya adalah 2 meter Maka untuk mendapatkan posisi caranya bagaimana? Caranya adalah kita integralkan kecepatan terhadap waktu Untuk sumbu X berarti ditambah X0 ya Nah kecepatan sumbu X-nya tadi adalah T-2 Ini kita integralkan terhadap waktu lalu X0-nya tadi adalah min 1 Sehingga posisi benda di sumbu X itu sama dengan negatif 1 ditambah integral T-2 terhadap dt Ingat variable T kalau diintegralkan terhadap fungsi waktu Maka berubah menjadi setengah T kuadrat Pangkatnya jadi pangkat 2 Lalu negatif 2 kalau diintegralkan terhadap waktu Jadinya negatif 2T Sehingga kita peroleh Posisi benda di sumbu X adalah Negatif 1 ditambah setengah T kuadrat Dikurangi 2T Sampai sini sobat seratus paham ya Berikutnya posisi benda di sumbu Y Maka rumusnya menjadi Y sama dengan Y0 ditambah integral dari kecepatan benda di sumbu Y Integralkan terhadap fungsi waktu T Nah tadi Y0-nya adalah 2 meter Kecepatan benda di sumbu Y adalah 3T plus 1 Sehingga kita masukkan ya Fungsi Y Posisi benda di sumbu Y adalah sama dengan 2 ditambah integral dari 3T plus 1 Ini integralkan terhadap fungsi waktu Nah 3T kalau diintegralkan terhadap fungsi waktu menjadi berapa T-nya jadi pangkat 2 Lalu pangkatnya jadi pembagian Sehingga menjadi 3 per 2T kuadrat Lalu 1 kalau diintegralkan terhadap waktu berubah menjadi T saja ya Sehingga kita tuliskan disini Posisi benda di sumbu Y adalah 2 plus 3 per 2T kuadrat ditambah 1 Nah yang ditanya adalah saat T sama dengan 2 detik Sehingga kalau kita masukkan disini T-nya 2 detik Maka kita peroleh Posisi benda di sumbu X adalah berapa? X2 itu sama dengan negatif 1 ditambah setengah kali 2 kuadrat Dikurangi 2 kali 2 Ingat 2 kuadrat itu 4 4 kalau dikali setengah itu adalah 2 ya Lalu 2 kali 2 hasilnya 4 2 dikurangi 4 hasilnya negatif 2 Negatif 2 Disini ada negatif 1 Berarti posisi benda di sumbu X-nya adalah negatif 3 Berarti nanti disini ya Ini yang sumbu X Nah untuk yang sumbu Y sama Masukkan waktunya adalah 2 detik Maka posisi benda di sumbu Y itu sama dengan 2 ditambah 3 per 2 dikalikan 2 kuadrat ditambah 2 2 kuadrat hasilnya 4 4 dikali 3 per 2 ketemunya 6 ya 3 kali 2 itu 6 Lalu ditambah 2 8 Ditambah 2 lagi 10 Sehingga posisi benda di sumbu Y adalah 10 meter Ini jawabannya ya sobat 100 Sehingga Kalau disini bendanya bergerak selama 2 detik Maka pergerakannya seperti ini Mula-mula di negatif 1,2 Maka di T sama dengan 2 detik Posisinya adalah negatif 3,10 Sampai sini sobat 100 paham ya Selanjutnya bagaimana dengan percepatan Ingat kalau yang diketahui adalah fungsi kecepatan Maka fungsi percepatan itu adalah Turunan pertama dari fungsi kecepatan terhadap fungsi waktu Nah disini ada kecepatan sumbu X Ada kecepatan sumbu Y Sehingga ada percepatan sumbu X dan percepatan sumbu Y Untuk percepatan sumbu X nya itu sama dengan turunan terhadap waktu dari fungsi T min 2 Ingat kalau dituliskan T saja berarti koefisien di depannya ini ada angka 1 ya Nah variable T kalau diturunkan terhadap fungsi waktu tinggal koefisiennya saja Tinggal angka 1 saja yang negatif 2 kalau diturunkan jadi 0 Sehingga percepatan benda di sumbu X adalah 1 meter per second kuadrat Sampai sini sobat 100 paham ya Berikutnya percepatan benda di sumbu Y berarti sama dengan turunan pertama terhadap fungsi waktu dari fungsi 3T plus 1 Ingat angka 1 kalau diturunkan terhadap fungsi waktu jadinya 0 3T kalau diturunkan terhadap fungsi waktu tinggal angka 3 nya saja Sehingga percepatan benda di sumbu Y itu sama dengan 3 meter per second kuadrat Nah dengan demikian kita bisa hitung percepatan bendanya A itu sama dengan akar 10 meter per second kuadrat Asalnya dari mana? Asalnya dari ini ya A itu adalah AX kuadrat ditambah AY kuadrat di akar Nah 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ketemunya 10 Kalau di akar hasilnya adalah akar 10 Ini jawabannya ya sobat 100 Nah bagaimana sobat 100? Jadi ketika T sama dengan 2 detik Posisi benda di sumbu X nya adalah negatif 3 meter Posisi benda di sumbu Y adalah 10 meter Dan percepatannya adalah akar 10 meter per second kuadrat Nah bagaimana sobat 100 bisa dipahami ya Jadi ingat baik-baik kalau di soal diketahui kecepatan sumbu X dan kecepatan sumbu Y suatu benda Lalu ditanya saat T sekian detik posisi dan percepatannya bagaimana Maka untuk menghitung posisi sobat 100 integralkan fungsi kecepatannya Untuk di sumbu X berarti posisi benda di sumbu X sama dengan X0 ditambah integral kecepatan benda di sumbu X Ini diintegralkan terhadap fungsi waktu Lakukan teknik pengintegralan Nanti ketemu posisi benda di sumbu X Masukkan waktunya ketemu posisi bendanya Itu berapa meter Cara yang sama untuk sumbu Y berarti Posisi benda di sumbu Y itu sama dengan Y0 Ditambah integral dari kecepatan benda di sumbu Y Ini diintegralkan terhadap fungsi waktu Lakukan pengintegralan Nanti ketemu posisi benda di sumbu Y Berikutnya Masukkan T nya berapa detik Lakukan perhitungan ketemu posisinya berapa meter Nah terakhir untuk menghitung percepatan Ini kan yang diketahui fungsi kecepatan Jadi sobat 100 perlu turunkan terlebih dahulu Fungsi percepatan itu adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan terhadap fungsi waktu Kalau disini ada VX ada VY berarti disini ada percepatan terhadap sumbu X Dan ada percepatan terhadap sumbu Y Nah kalau sobat 100 sudah dapatkan nilai percepatan sumbu X dan percepatan sumbu Y nya Untuk menghitung percepatan total Sobat 100 bisa lakukan dengan rumus vektor A sama dengan AX kuadrat tambah AY kuadrat di akar Gitu ya sobat 100 paham kan ya Nah kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Selamat belajar Sampai jumpa di video selanjutnya